Intro Kulau malam pada malam pada menit diletakkan kulau dan akhir Alhamdulillah Sepenuh terakhir Langsung kulau terakhir Kau dipilih kulau lain Di malam-malam ganjil Dari tengah kulau Dari satu tahun menjadi sebulan Sebulan menjadi sebulan Sepuluh hari Mencari malam ganjil kulau Anda juga tiba-tiba Nilai yang dimana keramaknya? Seri pun kamu Hayyun min albishak Ibu bapak yang beramak Allah Memangkan berbeda berdapat Ketika terjadi malam pada akhir Apa yang ada dilakukan? Walang basyukun na'warantum akibun na'firma sa'idir Kamu jangan berlebihan Jangan bercampur lagi dengan istri kamu Sedangkan kamu ikhtikab Ikhtikab wali ma'firma sa'idir? Nah itu pendapat itu dibenarkan itu Kalau ada yang dikatakan Ikhtikab itu kan malam Karena Uhillallata tusiyah Uhillallata tusiyah Wahna malam itu dihalakan kepada kamu Uhillallatu Dihalakan kepada kamu malam itu Untuk apa? Rafaat minabezah itu Bercampur dengan istri kamu Itu malam hari Kemudian dari sebelumnya Sesudah itu bersama mereka Makan minum kamu ikhtikab Itu juga kembali Lalu Di perintah Allah Wala bila'isya bukurnah An'firma sa'idir Jangan kamu bercampur dengan istri kamu Sedangkan ikhtikaf di masjid Lalu ikhtikab di masjid itu kapan? Nah ini yang baik Yang berbeda-beda pendapat Ada yang mencahkan Yang paling baik waktunya Adalah Di pertama malam Atau di awal pagi Makanya iqtikaf itu di jam 2 malam sampai jam 4 subuh Ya kan? Adalah dari jam 1 sampai jam 4 atau sampai jam 5 subuh Tapi ada juga yang mengakhir saat ini Ini ma'at Bahwa iqtikaf Pasang niat Dawa itu iqtikaf di masjid Allahi ta'ala Aku bercampur dengan iqtikaf di masjid Karena Allah Apa ibadahnya? Ada ibadah 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 Sulat Sulat Tarawih Sulat Sulat Wikir Bersikir Berdoa Baca Al-Quran Baca Al-Quran Jadi Bapak Ibu yang sudah memang lanjut usia Nggak akan mungkin datang tengah malam Jangan terlalu sedih Kodak itu malah kodak itu tidak hanya dari jam 2 sampai jam 4 atau jam 5 Tapi kodak itu salah pelihiyah Maka langsung fajar Bahwa kodak itu dijamit Allah Diselamatkan sampai datang kodak fajar Tapi yang mudah-mudahan Yang masih sehat sepat Datang kodak Kodak Karena kemudahan di tengah malam itu luar biasa sama Mereka Nah itu kalau bisa Dibuat malam kemarin Ya, ini sudah ada di sini lukunnya, di sana capangnya. Kalau saya putar-putar, kalau malam pertama, malam itu, ibadahnya, kualitasnya malam itu lebih baik daripada seribu bulan. Kalau seribu bulan apa ini, tidak berbeda-beda waktu itu, banyak mencari itu. Kalau ditanggungkan 83 tahun itu, kalau sempat saja 10 kali seumur hidup Allah 830 tahun, ibadah di tambah umur Allah 830 tahun, bisa juga 950 tahun. Kalau sempat 20 tahun sempat melakukan ibadah, intikaf, laylatul qadar, bayangkan jauh umurnya lebih panjang nilai ibadahnya dibanding umur umat-umat terdahulu. Yang makna qadar disana itu adalah dilapangkan atau juga sebaliknya disebutkan qadar disana. Apa yang dilapangkan? Apa yang disebutkan? Apa yang ditetapkan? Rezki. Pada malam itu diturunkan Allah semua malaikat Allah dengan segala kudus saja. Malam malaikat roh putul berjumpa. Malam itu berkumpul mereka zaman ramadzah Allah. Andai kata mereka sudah berkumpul apa yang mereka bicarakan. Dalam kita, ya sudah. Prof. Uresham mengatakan yang mereka bicarakan adalah mengatur pembahagiaan rezeki umat manusia dalam satu tahun. Atau makhluk bawah dalam satu tahun. Kalau wakil, itu banyak bagian orang. Nyusian yang jauh, jauh lalu makanan. Kurang jauh. Sian yang jauh hadir, itu langsung wakilin dengan empe. Apalagi itu semua mereka waktu datang. Turun dengan segala urusan-urusannya. Mereka mengatur perintah Allah. Allah perintahkan atur rezekinya. Apalagi itu perjalanan kehidupan lorakil. Mereka lakukanlah malam itu di mana-mana jauh. Andai kata kita hadir malam itu, lalu kita berpohon kepada Allah. Allahumma indagafuun Tuhibbul afwa fatuhadni agarim Allahumma indagafuun Ya Allah sesungguhnya Tuhibbul afwa Jauh sangat cinta kepada orang-orang yang minta ampun. Fafu'adni Maka ampunilah aku Maka rahmatilah aku, sayangilah aku, kasih adilah aku. Masya Allah Siapa yang berdoa kita? Tapi disaksikan oleh malekan-malekan Allah. Maka pantas Ada doa kita malam itu dikaburkan oleh Allah subhanahu. Baiklah jauh daripada Allah. Minta ampun. Minta ampun kepada Allah. Semoga Allah kaburkan. Kalau kita tak terwujud Di dunia ini InsyaAllah nanti di akhirat akan datang wujud Dua-dua orang kita ini. Ada seorang hamba nantinya akan kaget Ketika datang sebuah kebaikan kepadanya. Dia bertanya, Ini apa ya? Dia jawablah, Ini adalah ruang daripada kebaikan. Ketika ada kamu yang belum kaburkan dulu di muka bugi. Hari ini kau terima pun sepuluh masyarakat. Jemaah Dikamata Allah. Dua makna adalah yang ketiga. Ini yang anak-anak kami sudah mulai. Bapak ini reduk-reduk. Makna yang ketiga adalah apa? Makna yang ketiga adalah Awal permulaan kehidupan manusia. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di malam itu. Syukur kami telah menurunkan Al-Quran pada malam. Al-Quran. Yang marah Allah. Al-Quran yang kita baca. Yang sudah ditambahkan. Ibu-ibu ini saya yakin kalah bapak-bapak. Saya bukan memuji ibu-ibu. Karena ibu saya memang menikah. Di malam ada masjid. Al-Quran ada waktu tujur. Tetap ibu-ibu yang berlebihan di sebuah masjid. Ada yang menunjukkan. Yang khatam tujur kali. Di akhir Ramadan. Tujur. Tujur. Yang khatam lima kali. Bapak-bapak itu juga. Yang khatam tiga kali. Ibu-ibu. Yang khatam dua kali. Bajik. Yang khatam satu kali. Bajik. Bapak-bapak dikong. Nah. Harusin rumahnya khatam. Nah. Kalau itu. Bapak-ibu. Sebaiknya. Sebaiknya. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Menyakuin kita. Berkolaborasi. Kita dengan para khatam-khatam ini. Di malam terakhir besok. Di malam yang 29. Bacakan doa khatamul purnan. Para jibril dan semua malaikat. Jika kita akan hadir. 60.000 lebih. Malaikat akan hadir bersama kita. Saat dibacakan doa khatamul purnan. Awak tak tahu dapat. Anda dapat doa. Awak dapat tahu. Awak dapat tahu. Awak dapat tahu. Awak dapat. Ada dapat. Di saat orang-orang doa. Bacakan khatamul purnan. Iya. Yang mana ikat. Kedencahtan doa. Awak satu juz baru-baru. Tidak akan ada. Cuma karena awak ada. Di tengah tiga puluh juz. Malaikat mencari kesungguhan awak. Allah memberitahu. Jatah tuh. Walaupun ini satu juz. Anggir pengaluk. Seimbang dengan tiga puluh juz. Tanpa mengurangi orang ini. Dan tiga puluh juz. Masya Allah. Usahakan apa ya. Mudah-mudahan. Jangan berharapkan Allah. Senatiasa kita berpacu terus. Sampai di akhir Ramadan ini. Memang banyak kemajuan ini. Rata-rata di beberapa masjid sudah nampak kemajuan. Jemaah semakin lama semakin maju. Ke depan satnya. Sudah beli. Bolong di belakang. Tapi tidak pernah. Itu sudah tiap tahun. Tidak akan pernah berupa ini. Yang penting kita tetap berusaha menyampaikan. Mudah-mudahan. Mengajak. Wata-rata di kota wasubil hakti. Wata wasubis. Subi kita selalu berpacau. Jalan yang benar. Bukan jalan yang sabar. Tanpa mengatakan bahwa kita yang terbaik. Amal ibadahnya. Boleh bisa. Di antara kita ini. Siapa yang terbaik datang kita. Lalu di sepuluh malam itu. Mana malam kota kita juga ketahui. Cuma Rasulullah mengatakan sepuluh malam itu. Rasulullah selalu beribadah. Ini dikaf di masjid. Dapat rata-rata. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.